Terima kasih. Jalan yang dibangun, kita membuat Jalan Sudirman dan Tamrin sebagai salah satu wajah depan Jakarta dan Indonesia. Jalanan ini ditata trotoarnya, jalur mobilnya, dan juga jalur Transjakarta. Dalam konsepnya, kita akan memiliki satu jalur untuk Transjakarta, tiga jalur untuk kendaraan roda empat, dan satu jalur untuk kendaraan roda dua, dan kendaraan umum lainnya. Trotoar yang ada akan lebar dan dibuat menjadi tempat yang nyaman bagi para pejalan kaki. Dan di jalur ini juga akan disiapkan tempat-tempat untuk kegiatan seni, kegiatan budaya, bahkan pada perancangannya pun sudah dengan memasukkan nuansa kebudayaan Nusantara. Bahkan jalur Sudirman-Tamrin ini kita sebut dengan istilah sabuk Nusantara, karena di sana ada ruang-ruang ekspresi berbagai budaya di Nusantara ini. Kemudian, kita juga ingin menjadikan tempat ini menjadi tempat pembelajaran. Fasilitas-fasilitas utilitas yang ada di bawah trotoar, di bawah jalan, akan disiapkan tempat-tempat untuk bisa dilihat, ada transparansi di situ. Nanti Anda bisa lihat ada ruang-ruang kaca yang akan bisa dilihat, sehingga bagi anak-anak sekolah atau bagi kita bisa menyaksikan apa saja yang ada di bawah jalan Sudirman-Tamrin atau di bawah trotoar. Jadi, koridor ini menjadi koridor untuk transportasi kendaraan private, transportasi kendaraan umum, juga koridor untuk pejalan kaki, sepeda, dan juga koridor kebudayaan, juga koridor untuk kegiatan pembelajaran. Jadi, kita nanti akan melihat wajah jalan Sudirman dan jalan Tamrin yang berbeda. Prosesnya sudah dimulai dan kita berharap bisa selesai sebelum Asian Games di akhir bulan Juli yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!